Hezbollah terus melancarkan serangan ke Israel nyaris setiap hari. Barak berari di Israel telah menjadi sasaran peluru kendali yang menyebabkan sedikitnya tujuh korban jiwa. Tiga tentara Israel tewas, sementara empat lainnya terluka dalam serangan Hezbollah terhadap pasukan infanteri. Langkah ini sebagai aksi balas dendam lantaran Israel menyerang jurnalis di Lebanon Selatan dekat lokasi militer Al-Abat pada Kamis 19 Oktober 2023. Situs militer Israel menjadi sasaran melalui peluru kendali di peternakan Sheba yang diduduki. Selain itu, dua situs Israel di perbukitan Khafar, Khauba yang diduduki juga menjadi sasaran empuk. Hezbollah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap situs-situs Israel. Pendudukan Israel menerapkan tindakan luar biasa di wilayah perbatasan menanggapi aksi Hezbollah. Sirina peringatan dibunyikan di markas Unifil di Nahoura, Lebanon Selatan. Diketahui, Hezbollah telah melancarkan beberapa serangan bersama faksi perlawanan lainnya.